Halo semua sobat masak, di video kali ini saya mau memasak mie kuah instan yang enak bagaimana cara membuatnya, untuk selanjutnya mari kita simak videonya oke bahan-bahan yang digunakan yaitu ada mie instan, garam, bawang putih, bawang daun, dan cebe rawit oke langsung aja kita masuk ke pemotongan daun bawangnya namun sebelah menjadikan teman untuk gunakan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya kita potong terlebih dahulu daun bawang putihnya ya jadi proses ini memang suka saya gunakan ya untuk sarapan pagi kita potong kecil-kecil si bawang putihnya kemudian kita juga siapkan cebe rawit kemudian juga kita potong-potong kecil-kecil ini untuk pemerdasnya ya dia rasanya agak pedas-pedasan nah jadi potong kemudian kita untuk pemotongan daun bawangnya bawang daunnya kita potong yang kecil-kecil kemudian juga mohon maaf ya kawan kalau kelihatannya gelap-gelapan kayaknya litiknya kurang ini kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk daun bawangnya kemudian kita juga buka satu kukus mie instan sedapnya mie kuah sedapnya instannya kita simpan di dalam mangkuk dan juga berserta dengan bumbu-bumbunya kita buka ya kemudian juga kita masukkan bawang potongan bawang putih serta dengan cabai rawit sepenuhnya ya dan untuk bawang putihnya semuanya kita masukkan kemudian kita tuangkan air panas untuk pengembangan mie instannya nah sudah jadi kawan ini adalah cara masak mie instan kuah yang enak ini yang sering saya lakukan setiap hari jadi sederhana simpel dan enak kawan oke ini adalah cerita sehari-hari saya membuat mitwa di instan yang enak secara sederhana oke teman-teman yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih banyak dan nantikan video saya yang selanjutnya sub indo by broth3rmax